PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Paris Saint-Germain semakin kokoh di puncak klasmen setelah sukses mengalahkan Reims pada pertandingan pekan ke-22 Ligue 1. PEMBICARA 1 Laga PSG versus Reims digelar di Stadion Parque des Princeses, Paris pada hari Minggu 23 Januari 2022 atau Senin 24 Januari 2022 di hari waktu Indonesia Barat, berakhir dengan skor 4-0. Ada pun Lionel Messi yang baru kembali pas ke absen karena terpapar COVID-19 diturunkan pada babak kedua pada pertandingan tersebut. Pelatih PSG, Maurizio Pochettino, sengaja menyimpan Lionel Messi di bangku cadangan pada awal laga melawan Reims. Lionel Messi baru diturunkan ke lapangan pada menit ke-63 untuk menggantikan kompatriotnya Angel Di Maria. Baru beberapa menit berada di lapangan, Lionel Messi langsung berulang dengan ketenangannya dalam mengkreasikan peluang menjadi gol. Pada menit ke-67, kerjasama antara Lionel Messi dan Verratti sukses membuat ancaman yang serius ke gawang Reims. Pemain belakang Reims, Wout Weiss, yang mencoba menghalau serangan Verratti di kotak penalti pun justru menceploskan bola ke gawangnya sendiri. Semua itu diawali dari pergerakan Lionel Messi dari sisi kanan penjaga gawang Reims, yang melihat Verratti lebih bebas dan dengan akurat mampu mengalirkan bola tanpa tersentuh pemain lawan. Nah, bagaimana menurut kalian penampilan perdana Messi di tahun 2022? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!